Halo guys, selamat pagi Selamat datang di Newsak Mangan Sticker Jadi barang lagi Dengan gue si Mas Kiki Dan disitu Mangasif dan Nick Masker Jadi kali ini video Ini Buat teman-teman yang bingung Mau pasang motor R25 Mau pasang saya bingung Gimana caranya Simak aja videonya guys Nanti kita akan kasih tau Gimana proses pemasangan motor R25 Nah seperti biasa Kita langsung saja mulai Jadi dari awal-awal Motor dibongkar dulu Kalau di Newsak Mangan Sticker Semuanya dibongkar Ini kita review dulu motonya guys Ini motonya udah pake karbon Dibaya karbon depannya Ini juga udah karbon Cuma agak kotor dikit tuh Kayaknya orangnya abis Gak tau kemana gitu Turing Jadi lanjut Kita pertama-tama Kita bongkar dulu semuanya Kita sisain ini Kalau ini Kayaknya gak dipasang Kenapa gak dibongkar Karena gak dipasang Soalnya udah karbon Udah keren Jadi semuanya dibongkar total Dari bodi-bodinya Sisa yang langka Tengki Dan ban aja Yang gak dibongkar Lanjut kita dicuci guys Nah dicuci Jadi karena motonya kotor banget Kita cuci Pake air sabun Jadi biar permukaan dalamnya juga bersih Jadi nanti setelah pemasangan tuh enak Setelah cuci kita keringkan dulu SD lap-lap Biar kering Ternyata Biar pemasangan yang enak Karena kalau air Stiker tuh stikernya kalah Nah kita cek Ini Bahannya Dan ini desainnya Modelnya seperti ini Cuma Diubah warna Jadi motonya itu warnanya hitam Konsepnya seperti ini Cuma diubah warna Jadi dari bahan Gaf tak Jadi buat teman-teman Yang pesen dekal Dino Salamang Stiker tuh Udah terpotong Seperti ini guys Kondisinya Udah terpotong Sesuai bodi kendaraan Kalian Seperti ini Kalian juga dapet Stiker Seperti ini Kita packing Pake Dus Nah bahan-bahannya Seperti ini Ini pake Graf tak Bahan yang standar Dan udah di Lapis-lapis Laminasi Yang glossy Bisa juga pake yang doff Kalau habis Seperti itu guys Nah Penampakannya seperti ini Kalau teman-teman Yang beli Order Online Nah jadi Pas dibawa ke tempat Pasang Udah Tepuk Seperti ini Jadi Menggampangkan Nah ini Contoh Packing kita Jadi orangnya tuh Pesan Di kirim Tapi di bawah sini Buat dipasang Seperti itu Mungkin dia Ngejar di Shopee Shopee Payletter Atau apa gitu Jadi beli dekalnya Kirim ke alamatnya Bawa kesini lagi Nah Sekarang kita kasih Tunjuk Gimana kalau kalian Dapat dekal Yang order Di luar pulau Katanya Bingung Cara pasangnya Simak aja videonya Jadi kalian bawah Seperti ini Ini ke orangnya Itu dibongkar Dekalnya udah terpotong Seperti itu Kondisi moturnya Harus dibongkar dulu Biar mantap Dan kalau di shopee Masang Tiker ini Dicek Data-datanya Semuanya disini Guys Nah Oli-olinya Nah Seperti itu Oke lanjut Kita proses Dicuci dulu Nanti kita lanjut Ke video selanjutnya Oh guys Setelah kita Dibongkar Dan kita cuci Kita lanjut Proses pemasangan Jadi si dekalnya tuh Eh si dekal Si bodinya tuh Dipasang lagi Ini posisinya Buat Yang masang itu Udah pegangan guys Jadi Biar gampang Karena Biar gampang